Bisnis jasa pembersihan kepala kambing dan sapi di Semarang, Jawa Tengah merauk berkah di Hari Raya Idul Adha. Omset mereka naik berlipat ganda. Beginilah kesibukan di Kampung Bustaman di Jalan Dr. Cipto, Semarang, Jawa Tengah, Kamisia. Kampung Bustaman sejak lama dikenal sebagai bengkel kepala kambing dan sapi. Sedikitnya ada 10 keluarga di kampung ini yang membuka jasa pembersihan dan pembelahan kepala kambing dan sapi berikut kakinya. Kemahiran tersebut diperoleh secara turun-temurun. Mereka mematok ongkos mulai dari Rp50.000 untuk satu kepala kambing dan Rp400.000 untuk kepala sapi. Pada momen Hari Raya Idul Adha, penyedia jasa mengerjakan hingga 10 kepala hewan. Bahkan mereka terpaksa menolak pelanggan karena merasa kelelahan. Menurut salah satu pembersihan kepala hewan kurban dibutuhkan waktu 2 jam untuk membersihkan satu kepala sapi. Sejak kami siang, tempat penggilingan daging di pasar Pengging Banyudono Boyolali, Cotengah, ramai didatangi warga. Warga rela antri hingga satu jam lebih untuk menggilingkan daging sapi kurban yang mereka peroleh di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Rata-rata warga menggilingkan 2 hingga 3 kilogram daging yang nantinya akan diolah menjadi berbagai macam masakan perbahan dasar daging. Pemilik jasa penggilingan daging mengatakan omset usahanya meningkat 100 persen. Untuk 1 kilogram daging yang digiling dikenakan biaya jasa Rp25.000 sudah termasuk bumbu seperti bawang putih, merica, garam, dan tepung terigu. Dalam waktu 3 jam, Hamid bisa menggiling daging hingga 300 kilogram lebih. Biasanya masyarakat masih akan menggunakan jasa penggilingan daging hingga beberapa hari ke depan mengingat waktu penyembelian hewan kurban berbeda-beda di setiap daerahnya.